Dahulu, hiduplah kaum-kaum yang sangat makmur hidupnya. Diberikan banyak sekali kesejahteraan oleh Allah kepada mereka. Namun, mereka justru lalai atas apa yang mereka miliki. Mereka sombong dan tidak mau mengakui bahwa Allah SWT lah yang telah memberikan kesejahteraan itu kepada mereka. Mereka adalah kaum ad, kaum samud, dan pemilik dua kebun anggur. Nabi Huta Lai Salam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf. Di sana tinggal kaum ad, kaum penyembah berhala pertama. Kaum ad dianugerahi Allah kehidupan yang serba enak. Mereka hidup berkecukupan dibandingkan umat-umat lain. Sayangnya, mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kaum yang sombong setelahnya adalah kaum samud. Nabi Saleh dihutus Allah untuk menyampaikan ajaran kepada kaum samud yang berada di Al-Hijr. Kaum samud disebut sebagai penerus kaum ad. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Terima kasih telah menonton! Meski telah menunjukkan mukjizatnya, ada saja orang-orang yang masih ingkar terhadap kenabian Saleh. Mereka bahkan menganggap bahwa kehadiran Unta Betina tersebut sudah mengurangi sumber air kaum samud. Hingga pada akhirnya, tercetuslah ide untuk membunuh Unta Nabi Saleh. Setelah dua kaum yang sombong tadi, Al-Kisah, di masa lalu terdapat seseorang yang kaya raya. Orang itu memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Dua kebun itu pun dikelilingi pohon-pohon kurma yang sangat rendang. Sungai pun mengalir di celah kedua kebun. Tak pernah pria itu mengalami gagal panen. Dua kebunnya selalu menghasilkan buah sangat melimpah. Namun, pria ini merupakan seorang kafir yang tak meyakini kekuasaan Allah. Maka sifat congkak pun menguasai hatinya dan menambah kekafirannya. Suatu hari, pemilik kebun itu bertemu dan bercakap dengan seorang temannya. Berbeda dengan dirinya. Temannya itu merupakan pria yang miskin. Jangankan kebun, sebatang pohon pun pria itu tidak punya. Namun, meskipun hidupnya sulit, pria miskin itu merupakan seorang muslim yang taat kepada Allah. Dari semua sikap sombong yang kaum-kaum itu lakukan, Maka tibalah azab yang pedih menimpa mereka. Dimulai dari kaum Ad. Allah memerintahkan Nabi Hud AS dan pengikutnya untuk meninggalkan rumah mereka. Setelah itu, daerah itu dilanda kekeringan. Hujan tidak turun, sehingga mereka kehabisan air. Mereka mendatangi Nabi Hud AS dan bertanya apa yang terjadi dengan daerah mereka. Ucapan Nabi Hud pun terbukti. Angin bertiup semakin kencang, seolah mengamuk tiada dapat dihentikan. Gunung-gunung pun melemparkan bebatuan hingga kaum Ad pucat ketakutan. Insana itu menyapu bersih orang-orang zalim yang hatinya tertutup oleh kekepuran kaum Ad. Kaum Ad pun musnah dari peradaban dan hanya meninggalkan sejarah. Sedangkan Nabi Hud AS dan pengikutnya selamat. Lalu Kaum samut dengan kesembongan mereka. Yang sudah membunuh Unta Betina yang menjadi perjanjian mereka kepada Nabi Saleh AS. Bukannya bertahubat. Mereka justru menyusur rencana untuk membunuh Nabi Saleh AS beserta keluarga dan pengikutnya. Namun pada saat itulah, langit dipenuhi awan hitam yang berada tepat di atas mereka. Petir dasyat pun membinasakan kaum samut yang ingkar. Dan saat itu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Sementara Nabi Saleh AS dan pengikutnya selamat. Dan hukuman terakhir dari kisah kesembongan ini didapatkan oleh pria pemilik kebun. Yang tidak mau mendengarkan nasihat temannya untuk mengingat Allah atas semua kemakmuran yang dia dapat. Maka keesokan harinya, apa yang diperingatkan temannya itu menjadi kenyataan. Dua kebun itu tiba-tiba mati. Pohon-pohon kurma dan anggur didalami roboh berantakan. Air sungai yang mengairi kebun surut mengakibatkan kebun kerontang. Harta kekayaan sepemilik kebun pun binasa sudah. Melihatnya, sepemilik kebun pun ditimpa penyesalan yang teramat sangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!